yang baru nih siapa ya projek baru lagi ya 34530 V8 cuma ini mau turun-towing udah ada masalah mobilnya apa tuh? jeng jeng waww napetnya bagus ya ini suaranya gila sih suaranya gila kenapa dik mobilnya? lepas kerampotnya gila saking kencengnya ya soang-soang soalnya soang-soang banget panas banget sih jadi mungkin sebenernya ini kerampotnya lepas gara-gara panas bisa jadi ini beper itu bukan stiker ini catnya nih stiker sampai lepas begini lepas juga akhirnya lepas juga akhirnya jadi kenapa bisa patah kelopos dari sana? dari sana? dari sebelah kiri sebelum kedua kuncinya harus dari kiri bukanya jadi kayaknya ntar mobilnya kayak mobil Eropa ya kiri kiri ah gila ih jok elektrik coy jok elektrik oke ini mau lepas jadi lari kecet harus buka kaca ya jangan lepas kalau mau kayak D-28 nya si DZ hahaha sambal masih bagus mobilnya wooohohohoho kayak pertamanya gue mau lepas hahaha ada monyet hahaha kedua gue paling beci bareng ada di dalam bawah ya siap terus oke ini mati ini tempat ah jis ini tinggi banget dah dik ini flyer terus ntar joknya klik tenang jangan sedih yesss asik oh ini horn oh hand horn ini mati nggak puluh tuh 9 pecah yang kanan tutup oh handur Phillip ini remnya ada pakem ABS asal berhenti syukur oke mobilnya masih tinggi ya tapi ga pake kayu gue kangen banget punya mobil seperti ini nah ini mobil siapa di? katanya mobil oh ya biasa lah perceng lagi itu belum beres ini belum, sik belum apa gue jadi carcandry ya ada kulkasnya nih tadaaa masih dingin wih, merekukin yang lah kak gila sih kalo denger suaranya sih ngeri banget ya ngeri banget sih sumpah kita coba jalan kita coba jalan enak loh kalo dikit dia mau masih sehat ya mas ini masih sehat mas wah sepion pecat wah sepion pecat wah hebat ya di mobil ya sama kuanya ya tuh hitam langsung pegang steel nanti cas nih biaya pedicure-manicure nih kalo cobain mobil nih tapi ini gue salut sih masih lengkap semua nih gila coy ada semua kulkas masih dingin oh oh gimana jahat perut lu dimana nih? ini mobil asik banget sih asik ya? iya kemarinnya udah tuh mobil lu tuh dan sekarang ini mobil gini penkel ada dua ya? tinggal kita melanjutkan proses restorasi tapi kayak yang paling berat punya gue ya? wah itu sih lu harus bener-bener detil sih Jet sebenernya mobil bagus ya untuk tahun segitu cuman apa ya? lu harus rajin-rajin berburu spare partnya mobil itu kan? udah cuma itu doang sisanya mah oke semua yang mungkin lengkap ya? dibilang lengkap ya? iya gak terlalu lengkap juga sih iya sih cuma apa ya? utuh gitu mungkin utuh eksteriornya utuh gak ada yang hilang-hilang apa mesin masih dipake jalan malem juga enak gitu jadi ya kalo kata gue sih segitu worth it banget sih dia berusaha nanti bangun gitu bahan-bahannya daripada kita kayak beli mobil apa ya? kayak rongsok gitu kan? iya yang udah sana-sininya ilang gitu wah kayaknya sayang banget tapi kalo kemarin yang 50 dulu sih kayaknya cukup lah ya cukup lah ya cukup lah ya buat mainan bisa lah bisa tapi emang gue ngambil itu biar ini sih biar pengen tau aja restorasi kira-kira mobil kayak gitu tuh sampe mana habisnya berapa asiknya justru disitu kayak kita mainan Tamiya gitu kan? kan prosesnya merakitnya kan? yang serunya ya? yang serunya kan disitu kalo beli jadi mah kayaknya banyak deh banyak banget iya terus kita jadi kayak lebih menghargai mobil sih menghargai mobil gak beli kucing dalam karung ya kan? kita restore dari nol lagi jadi kondisinya sesuai apa yang kita restore gitu kan? iya tapi yang jelas mantap lah jadi di merge jadi BMW ya kita ke BMW-BMW-an semua nih sekarang nih oh nyala hehehe setirnya lucu ya? lucu sih ada airbagnya ini yang individual sih individual? iya bedanya sama yang biasa apa tuh? kalo gak salah kalo yang biasa tuh satu gak ada muka sama uang setirnya beda nih iya ini udah lebih kekinian lah pada eranya gitu bulet ya handle-handle detil-detilnya itu beda kalo individual mesin-mesin? kalo mesin apa ya? panos kali ya panos dan non panos kayaknya begitu sih guys cuman gua belum terlalu ngecek-ngecek detil gitu karena yang jelas bentuknya sih gua demen sih makanya sedikit udah dikambil aja gitu akhirnya dateng lah ini gua cuman nyenang sih gak gak sih kalo untuk tahun segini adem banget adem banget di ngugil temperatur gak naik lagi? enggak oke lah normal tapi cerbon panas banget ini lagi panas banget sih panas gitu udah parah parah ya kita sampe gearbox juga smooth ya kan? nah yang gua rada takut nih cuman nih setia kenapa berat banget ya? gak ada anginnya kali? berat gelo ini apa-apa mau gini ya karakternya ya? ya ya sudah sampai ya ya pecah apa itu? ya ya sudah sampai ya ya pecah ya 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 sub indo by broth3rmax